Merinding, wanita bernama Nadia Holzer Akui telah dua kali bermimpi membaca syahadat Hidayah muncul pasca adik Natali rutin jalani hal ini Kedua adik Natali Holzer, Nadia Holzer dan Tasya Holzer akhirnya resmi menganut agama Islam Hal ini diketahui dari unggahan Instagram Natali Holzer Yang memperlihatkan proses membaca syahadat kedua adiknya Adik kedua Natali, Nadia Holzer telah lebih dulu melakukan syahadat disusul dengan Tasya Holzer Ditemui baru-baru ini, Nadia Holzer mengungkapkan hal yang membuatnya terdorong untuk menjadi seorang muhalaf Ternyata hal tersebut dikarenakan karena dirinya sering mendengar pengajian Setelah mendengar dakwah tersebut, ia mencoba untuk mencari tahu detail dari isi ceramah yang dibawakan sang ustas Nadia emang sering ikut pengajian Karena aku orangnya penasaran, setelah aku nonton dakwah itu selama seminggu Seminggu lagi itu aku cari tahu sendiri, baca-baca, cari tahu tentang agama Dari yang aku cari tahu, itu yang ngeyakinin aku sih Kata Nadia Holzer dikutip dari Tribun Celeb, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023 Setelahnya, Nadia merasa telah mendapatkan hidayah Hal ini dirasakan saat dirinya tidur Di mana terdapat mimpi yang berkaitan dengan agama Islam Setelah dakwah itu aku cari tahu Aku bermimpi dapat hidayah selama tiga kali Yang pertama ketemu sama ustas ini, mungkin awalnya aku ngira karena mimpi saja Kedua selang dua hari aku mimpi syahadat di rumah Selang tiga hari aku mimpi syahadat lagi di rumah Di situ aku makin yakin kayaknya aku harus syahadat Tandas Nadia Tahun ini menjadi lebaran perdana Nadia sebagai seorang mualaf Hal ini tentu disambut hanat oleh sang kakak Natalie Holtz Alhamdulillah ya Allah, hari ini adikku menjadi mualaf Masya Allah, semoga kita bisa belajar sama-sama ya Tulis Natalie, dikutip dari Instagramnya Selasa, tanggal 25 April tahun 2023 Selang sehari setelahnya Natalie Holtzer kembali membagikan momen adik bungsunya Tasya Holtzer juga membaca syahadat Ia tampak sangat bahagia karena akhirnya kedua adiknya itu Bisa memeluk keyakinan yang sama Apalagi saat ini umat muslim hendak merayakan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2023 Masehi yang lalu Natalie pun tak lagi merasa kesepian karena akhirnya bisa beribadah bersama sang adik Selamat adikku Alhamdulillah ya Allah di bulan Ramadan akhirnya bisa beribadah bareng Tambah lagi adikku paling kecil menjadi mualaf di hari ini juga Kesedihan aku terhapuskan dengan kebahagiaan dan akhirnya aku berlebaran gak sendiri lagi Ungkapnya, Allah maha baik, Masya Allah tabarak Allah banyak pahala di bulan suci ini Tulis Natalie Beredar di berbagai media sosial, bahwa seorang model sekaligus present tercantik Namanya Natalie Holtzer diketahui tengah berbahagia lantaran di momen lebaran tahun ini Kedua adiknya memilih menjadi mualaf seperti dirinya Natalie Holtzer pun sengaja membuat konten untuk membagikan kabar bahagia tersebut Lantaran sudah memiliki dua adik yang sama-sama belajar agama Islam bersama dirinya Dalam konten berbentuk video ini pula Natalie Holtzer menjelaskan perjalanan panjang kedua adiknya sampai mantap menjadi mualaf Tak hanya itu, mantan istri komedian Sule ini Juga menegaskan bahwa kedua adik kandung yang mengikutinya menjadi mualaf tidak dalam kondisi dipaksa oleh pihak manapun Ini tanpa paksaan aku sendiri, adik-adik aku tiba-tiba memutuskan mualaf Kata Natalie Holtzer dilansir Hops, ide melalui unggahan akun Instagram at dramakuin.official pada Selasa, tanggal 25 April tahun 2023 Lebih lanjut, ibu dari satu orang anak ini Juga menjelaskan perjalanan hijrah kedua adiknya tersebut dalam memeluk agama Islam Adik tertuanya yang akrab disapa oleh Nyauti Disebutkan menjadi mualaf secara mendadak tanpa sepengetahuan dirinya Dalam suatu pagi, ketika masih tidur mendadak sang adik pergi menemui ustaz untuk mengucap kalimat syahadat Uti yang tiba-tiba dari aku tidur, tidur pagi terus tiba-tiba dia pergi Enggak tahunya dia pergi ketemu ustaz, tiba-tiba udah mualaf, tutur Natalie Sedangkan adik keduanya, yang disapanya dengan panggilan Tasya dijelaskan sudah sejak lama ingin menjadi mualaf Hanya saja, karena satu dan lain hal, keinginan tersebut harus ditahan dulu dan baru di tahun ini bisa mewujudkannya Sebenarnya kalau Tasya memang udah mau Islam dari dulu, dari SD Cuma, udah ngomong ke Uti cuma baru dikasih hidayahnya hari ini, ungkapnya Sama Uti juga dikasih hidayahnya baru kemarin, tambahnya Momen lebaran tahun ini tak pelak menjadi momen berkesan dibanding tahun-tahun sebelumnya Sebab, dirinya mendapati dua adik kandung mengikuti jejaknya menjadi mualaf Seperti yang diketahui, Natalie Holzer resmi menjadi mualaf usai mengucap dua kalimat syahadat pada tanggal 25 September tahun 2020 lalu Pada masa tersebut, Sule ikut mendampingi dirinya menjadi mualaf dan memunculkan dugaan Salah satu alasannya adalah agar bisa dinikahi oleh komedian ini Meskipun begitu, ketika sudah resmi bercerai dirinya masih menjadi muslim yang taat Tak hanya masih memeluk Islam, dirinya juga masih mempertahankan hijab Tiga tahun usai menjadi mualaf, jejaknya kemudian diikuti oleh kedua adiknya Dan menjadi momen berharga lantaran bertepatan dengan momen Idul Fitri 1444 Hijriah Natalie Holzer adalah seorang pembawa acara, penyanyi, DJ, dan model berkebangsaan Indonesia Ia dikenal setelah kedekatannya dengan komedian Sule yang mana pada akhirnya Mereka berdua menikah pada tanggal 15 November tahun 2020 di Samara Resto Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat Artis sekaligus YouTuber, Natalie Holzer Baru-baru melakukan ziarah jelang puasa Ramadan ke makam mendiang ibundanya Maria Magdalena Holzer Ibunda Natalie sendiri diketahui telah meninggal dunia pada 2016 silam Tak sendiri, Natalie tampak mengajak putra semata wayangnya Adzam Adrian Syahsutisna untuk berziarah Ia bahkan sempat membagikan momen tersebut di laman Instagramnya Dalam unggahannya, Natalie tampak memangku Adzam dan berada di dekat pusara dari mendiang Maria Magdalena Ia bahkan tampak mendoakan sang ibu Lantaran kedua tangannya terlihat berada di depan wajahnya Al-Fatihah Mama Tulis Natalie dilengkapi dengan emoji hati Sayangnya, unggahan tersebut justru ditanggapi sinis oleh netizen Perbedaan agama antara Natalie dan mendiang ibundanya Bahkan disebut tak akan membuat doa mantan istri Sule itu sampai kepada almarhumah ibunya Ia tapi doanya enggak akan sampai Kalau enggak percaya tanya sama ustaz atau enggak Gus Karena hubungan orang non muslim kalau sudah meninggal itu dah putus Kalau masih hidup kita bisa mendoakan dia Kita bisa berbakti kepada orang tua kita Tapi kalau udah meninggal dunia Hubungan udah putus Besok di akhirat juga enggak akan bertemu Itu kata Gus saya waktu ngaji subuh Tulis salah satu netizen di kolom komentar Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan Dan telah kami rangkum dari beberapa sumber Semoga bermanfaat hendaknya Atas kunjungan saudara-saudari kami Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih